Lihat, ibu punya mainan bagus untukmu. Kau tidak menyukainya? Oh, pasti suka yang ini. Ini mainannya, sayang. Tidak suka juga? Baiklah, kau mau rewel sampai kapan lagi, sayang? Ibu punya tanggung jawab pekerjaan di sini. Selain itu, para pemain sudah tidak bisa diaturkan. Jangan menangis, sayang. Ibu akan mengurus semuanya. Akanku lihat apa mereka semua bermain sesuai aturan. Aku hampir selesai. Ini dia, lihat. Aku berhasil. Oh, ya? Hei, itu kue keringku. Pemain ini dieliminasi. Tapi aku berhasil. Kenapa? Membosankan. Mereka main tarik tambang selama satu jam dan tidak ada yang bergerak. Sudah cukup. Sepertinya Nyonya Mitchell akan menyelesaikan masalah dengan tangannya sendiri. Mulai. Nyonya Mitchell, kau luar biasa. Aku tahu kenapa kalian berbaring. Apa yang kalian tunggu? Ayo, pergilah. Kami beruntung ada kau di sini. Kau front woman terbaik yang ada di Squid Game. Kami menyayangimu. Bagaimana keadaan di sini? Pemain nomor lima-lima dieliminasi. Jangan, berikan kesempatan lagi. Apa yang kau lihat? Teruskan pekerjaanmu. Lampu merah, lampu hijau. Pemain nomor dua puluh sembilan dieliminasi. Hanya pemain nomor dua sembilan? Ikut aku, teman. Hei, kenapa aku? Aku beruntung. Tapi dia tidak bergerak. Kalau aku bilang dia bergerak. Kau dipecat. Sudah selesai. Pergi sana. Ini sayangku. Bermainlah. Aku juga sudah selesai. Ini segitiga. Kau boleh pergi. Ini permen berikutnya. Permenku berbentuk payung. Lumayan juga, lumayan. Sepertinya payung adalah bentuk ketiga belas yang kau dapatkan. Tunggu, bentuk payungnya tidak cocok. Tapi ini permain terbaik yang ku dapatkan dari kotak. Tidak ada bentuk semacam itu. Bukan salahku. Aku melakukan yang ku dapatkan. Tidak usah kau dengarkan, sayang. Yang terpenting bagi ibu adalah kau bisa selalu senang. Nyonya Mitchell, dia mengemaskan. Boleh aku menggendongnya? Manis sekali. Hei, apa ini? Batalkan. Ini lebih baik. Putriku tidak boleh menjadi penjaga. Putriku yang manis. Kalian sedang bersenang-senang, ya? Cepat kerjakan tugasnya. Kalian berdua melawan dia. Sekarang mulailah. Wah, wah, wah. Di mana mereka bermain tarik tambang? Iya. Ayo. Tarik lebih kuat lagi. Kita harus menang. Kalian akan dapat tugas yang sangat menantang. Aku kuat. Aku pasti bisa. Apa ini? Kenapa tidak membantu? Ayolah. Kau harus menarik lebih kuat. Aku bisa merasakan kemenangan. Bagaimana menurut kalian, atlet? Aduh. Apa yang terjadi? Sepertinya hari ini tidak ada yang memenangkan ronde ini. Mereka sangat konyol. Itu seru sekali. Aku menariknya. Dan kalian seperti... Itu sangat lucu. Iya, Nyonya Mitchell. Kekacauan apa yang kau buat di sana? Oh, tidak. Asalkan jangan putriku. Aku tidak melakukan apapun. Aku bersumpah. Ini untukmu. Aku? Halo. Apa yang kau lakukan? Bukankah ibu melarangmu bermain? Akhiripanggilan. Yuh. Iya. Ini ponselmu. Aku tidak tahan. Benar-benar tidak tahan. Abaikan saja mereka. Kau akan mengerti semuanya. Bagaimana dengan itu? Ini untukmu? Baiklah. Apa isinya? Pecundang? Apa? Jangan khawatir. Dia memang seperti itu. Kalian melihat wajahnya? Hahaha. Polos sekali. Jangan dengarkan mereka. Mereka hanya ingin pamer. Tapi mau bagaimana lagi? Pete adalah murid terpopuler di sini. Bahkan ada tulisan di bawah fotonya yang dipajang di papan. Kau sudah paham, Pecundang? Lihatlah. Iya. Ini semua milikku. Aku paling keren di sini. Apa? Kau memenangkan itu? Wow. Tampaknya kau tidak hanya dapat pengetahuan di kampus tidak biasa ini. Seperti yang sudah kukira. Apa isinya? Oh ya. Terima kasih. Apa? Nilai A lagi? Ya. Baiklah. Suatu hari aku akan membalasmu. Aku sangat keren. Apa itu di sana? Kau juga ingin menantangku sekarang? Tidak. Terima kasih. Aku tidak butuh. Begini. Aku adalah penggemarmu. Menurutku kau pemain terkeren di sini. Oh ya. Aku mudah mengalahkan siapapun. Aku sangat kuat. Tidak seperti beberapa orang. Benar. Tunggu sebentar. Mungkin bisa berfoto? Kenapa kau tidak pernah mendengarkan ibu? Ibu selalu tahu yang terbaik. Ups. Sepertinya front woman lupa kalau hari ini adalah hari spesial untuk Mary. Jangan bersedih, sayang. Bawa hadiahnya sekarang. Hadiah. Manis sekali. Terima kasih banyak. Ini benar-benar untukku? Wow. Aku memimpikan bermain ini sejak dulu. Akhirnya aku bisa bermain juga. Aku hanya perlu menandatanganinya. Ini. Ambillah. Menakjubkan sekali. Di dalamnya bahkan ada seragam. Ke sebelah sini. Aku masih tidak percaya. Nah, bagaimana penampilanku? Rapikan sedikit. Baiklah. Ini giliranku. Aku akan jadi yang tercantik di sini. Aku tidak percaya. Aku benar-benar akan menjadi pemain. Ayo kita lihat. Apa? Ini tidak mungkin. Putriku tidak boleh bermain. Penjaga. Halo. 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 Wow. Aku bahkan akan difoto. Oh tidak. Ada yang tidak beres. Jelaskan padaku kenapa putriku sedang bersiap-siap untuk bermain. Aku sudah bilang untuk memberikannya hadiah saja. Aku sudah lakukan. Ada perjanjian di kotak. Begitu ditanda tangani tidak bisa dibatalkan. Yahuhu. Hari ulang tahun terbaik. Ini bukan salahku. Dipecat. Ya, baiklah. Aku mengerti. Baiklah. Di mana dia? Ini semua yang dibutuhkan untuk berpartisipasi. Semoga cocok untukmu. Ayo lihat apa isinya. Hmm. Ini tidak seperti permainan yang kubayangkan. Aku harus menolak tawaranmu ini. Ini dia kartunya. Selamat tinggal. Aneh. Apa masalahnya? Gaun? Bagaimana bisa ada di sini? Oh tidak. Ini hadiah untuk Mary. Front woman pasti akan marah. Lihat. Bubur ini sangat menjijikan. Kau lihat? Iyuh. Menjijikan. Aku rasa ini lebih baik. Oh. Akhirnya aku tidak mencium bau busuk lagi. Aku tidak bisa nafas. Hiuh. Bau sekali. Oh hai. Mau makan bubur? Kenapa menatap seperti itu? Apa itu? Kalian sebut itu makanan? Tidak ada yang mau memakan lem itu. Mereka sudah keterlaluan. Dengar. Aku punya ide bagus. Sepertinya ada alasannya kenapa Pete menjadi pemain terpopuler di kampus. Oh wow. Ini sangat keren. Dan di saat yang tepat. Wah baiklah. Waktunya makan. Oh. Kau juga mau sesuatu? Hai. Bisa pesankan makanan seperti itu untukku? Ya. Ini aku lagi. Oh bagus. Cepat sekali. Terima kasih ya. Bagaimana dengan buburnya? Mereka semua harus makan. Hei Pete. Boleh aku cicipi sedikit? Ini untukmu. Sia-sia aku berdiri di sini. Entahlah. Lihat. Front woman juga tidak memakan bubur. Di mana berangkas khusus milik ibu? Ya. Ketemu. Ayo kita mulai. Salah. Sekali lagi. Dua, lima, delapan, nol. Salah lagi. Sekarang aku harus bagaimana? Mungkin dari tanggal. Dan apa itu? Oh tentu saja. Jangan menyerah. Iya kan? Sekarang ayo lihat. Berhasil. Inilah yang aku cari. Aku akan mengambil semuanya. Kuncinya aku taruh lagi di sini. Dan ibu tidak akan mengetahuinya. Sekarang aku harus pergi. Para pemain, ayo ikut aku. Jadi siapa yang akan menang hari ini? Tentu saja aku. Oh ya, aku mengerti. Aku tidak akan lakukan lagi. Ini bukan kontes kecantikan. Kau tahu? Sekarang Mary sudah berubah menjadi penjaga lagi. Dan pasti sudah merencanakan sesuatu. Sepertinya ada yang sudah memainkannya. Kita bermain bersama. Oke? Permainan untuk dua orang. Baiklah. Mulai saja. Pete, ini kelereng untukmu. Kau tidak bisa lakukan ini. Dua kantung hanya untukku. Tidak, aku tidak mau curang. Hai teman-teman. Pete tidak menyadari kalau ini aku. Tapi aku jatuh cinta padanya sejak dulu. Bagaimana untuk menarik perhatiannya? Tuliskan ide kalian di komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.